Ketika Jumah enggak bisa lagi membantah bahwa Yesus memang adalah Bapak itu sendiri, kok dihilangin videonya? Kok dipotong? Kenapa ya itu dihilangin dari Youtube mereka? Oh, kelihatan kalau Jumah enggak bisa bantah lagi firman Tuhan bahwa Yesus benar-benar adalah Tuhan Allah itu sendiri atau Bapak itu sendiri. Karena kalau kita tidak percaya bahwa dia adalah Bapak kita, kita akan mati dalam dosa-dosa kita. Itu yang enggak bisa dibantah sama Jumah, akhirnya Jumah bilang, tamat mikana, tamat. Yang berhak disembah, yang berhak disembah, kecuali Allah, dan saya bersaksi, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi robbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sohbihi ajma'in. Ikhmanfillah rahimakumullah, sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, Berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat wal afiat di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dideraskan rezekinya dan juga dimudahkan segala urusannya. Alhamdulillahi robbil alamin, tiada hari tanpa mu'alaf. Setiap hari pasti ada yang bersyahadat. Kabar gembira kali ini kita akan tampilkan sebuah prosesi bersyahadat seorang wanita di Mu'alaf Center Yogyakarta. Tetapi sebelumnya mari kita simak kebingungan dari seorang polemikus Kristen yang bernama Mikana. Kamu yang panik Mikana, kamu kalah sama Bang Juma, kamu yang C-S-A-T, kamu penyembah manusia. Saya mau tanya dong, kan tadi malam tuh mereka siarin di Youtube mereka. Kalau saya kan nggak saya siarin, nggak saya rekod. Tapi setelah saya lihat di video mereka di Youtube mereka, kok video yang terakhir ketika Juma nggak bisa lagi membantah bahwa Yes memang adalah Bapak itu sendiri, kok dihilangin videonya? Kok dipotong? Kenapa ya itu dihilangin dari Youtube mereka? Oh, kelihatan. Kalau Juma nggak bisa bantah lagi firman Tuhan. Bahwa Yesus benar-benar adalah Tuhan Allah itu sendiri atau Bapak itu sendiri. Karena kalau kita tidak percaya bahwa dia adalah Bapak kita, kita akan mati dalam dosa-dosa kita. Itu yang nggak bisa dibantah sama Juma. Akhirnya cuma bilang, Tamat Mikana, tamat. Dibilang saya, A-N-T-I, Kristus. Padahal dialah sesungguhnya A-N-T-I, Kristus. Kalau cuma bilang tamat Mikana, kamu itu A-N-T-I, Kristus, Juma. Anak SD juga bisa bilang gitu, tapi kamu nggak bisa bantah lagi firman Tuhan. Dimana Yesus adalah Bapak itu sendiri, sehingga di video Youtube mereka dihilangin. Bapak itu kenapa ya, Mbak? Tolong tanya ya sama Juma. Makasih. Hal pertama yang ingin saya sampaikan di sini, jangan percaya dengan framing yang ditebarkan oleh Mikana yang menuduh Bang Zuma telah memotong video di channelnya ya. Padahal dia ngomong seperti itu, kita katakan apa? Hanya asumsi dan framing dan menjurus ke tipu-tipu. Karena dia ngomong nggak ada buktinya, gitu kan. Jadi, untuk menjawab kumur-kumur dan kebingungan dari Mikana tersebut, sangat mudah sekali. Kita saja bisa menjawab, apalagi Bang Zuma. Di sini Mikana mengatakan bahwa Yesus adalah Bapak itu sendiri. Dan kita akan jawab memakai dalil dari Bibel kepunyaan Mikana sendiri. Ya, sebenarnya mudah sekali membantah kebingungan Mikana tersebut yang tadi mengatakan bahwa Yesus adalah Bapak itu sendiri ya. Kita bantah memakai dalil di dalam Bibel kepunyaan Mikana sendiri. Coba kita tengok di dalam Yohanes 20 nomor 17. Ada tertulis, Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Selanjutnya, kita tambahkan lagi. Selanjutnya, Yohanes 8 nomor 54. Jika aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikitpun. Tidak ada artinya Bapak atau Allahkulah yang memuliakanku. Lanjut lagi, kita bantah Mikana memakai beberapa ayat di dalam Bibel. Tadi Mikana menyatakan, Yesus adalah Bapak itu sendiri. Tetapi, dalil Alkitabiah mengatakan, kita tengok di dalam Matius 18 nomor 19, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapak atau Allahku di surga. Lanjut, ada lagi di dalam Markus 10 nomor 18, Mengapa kau katakan aku baik? Tidak ada yang baik selain Allah. Lanjut lagi, Matius 7 nomor 21, Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapak atau Allahku di surga. Selanjutnya, di dalam Lukas 18 nomor 19, Mengapa kau katakan aku baik? Tidak ada yang baik selain Allah. Lanjut lagi, di dalam Matius 19 nomor 17, Hanya satu yang baik turutilah perintah Allah. Jadi semua yang tidak mengakui dirinya sebagai Tuhan, Ia tidak pantas disebut sebagai Tuhan. Karena Tuhan pasti menyebut dirinya sebagai Tuhan. Sebagaimana yang tertulis di dalam Imamat 19 nomor 31, dan di dalam Yesaya 43 nomor 11. Jadi kita jawab sudah ya, kebingungan Mikana yang mengatakan Yesus adalah Bapak itu sendiri, ternyata terbantahkan memakai dalil di dalam Bible kepunyaan Mikana sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Di surat pernyataan memeluk agama Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini, saya, Clarissa Yusti Pramita, tempat tanggal lahir Surakarta, 1 Januari 1996, pekerjaan karyawan swasta, agama terdahulu Kristen. Dengan penuh kesadaran dan niatan tulus dalam diri sendiri bahwa mulai pada hari ini, setelah tanggal 30 Januari 2024 Masehi, saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Kristen. Dan pada saat ini, saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Saudari Clarissa, atau lebih agrab di Sapa Ica, datang ke Mu'alaf Center Yogyakarta kemarin pada tanggal 30 Januari 2024, bertujuan ingin agar dibimbing mengikrarkan dua kalimat syahadat. Alhamdulillahirrohbilalamin. Surat pernyataan sudah dibacakan oleh saudari Clarissa, menyatakan bahwasannya, inna dina indallahil islam, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Dan Mbak Clarissa ini masuk Islam tanpa ada paksaan dari siapapun, dan tentunya tanpa ada iming-iming apapun. Sesuai dengan prinsip di dalam agama Islam, la ikroha fitin, tidak ada paksaan di dalam agama Islam. Oke sahabat, lanjut kita ikuti prosesi bersyahadatnya, saudari Clarissa di Mu'alaf Center Yogyakarta. Ashadu ashadu Allah ilaha illallah ilahullah wa ashadu wa ashadu ana muhammadar rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kecuali Allah Dan saya bersaksi Dan saya bersaksi Bahwa Nabi Muhammad Bahwa Nabi Muhammad Adalah utusan Allah Adalah utusan Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Hiropil Alamin Prosesi bersyadat berjalan dengan lancar Kita doakan untuk saudari Clarissa Mudah-mudahan istiqomah di dalam iman dan Islam Semakin semangat belajar tentang agama Islam dan istiqomah juga Di dalam menjalankan syariat-syariat agama Islam Alhamdulillah Hiropil Alamin Tiada hari tanpa mu'allaf Kita doakan juga untuk saudara-saudari kita non-muslim Di luar sana yang kritis dan logis Yang mau mempergunakan logika dan akal sehatnya Mudah-mudahan dengan melihat prosesi bersyadat setiap hari seperti ini Bisa menginspirasi dan memotivasi mereka Agar secepatnya mendapatkan hidayah Menemukan kebenaran di dalam agama Islam Innatina indallahil islam Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam Terima kasih sahabat mudah-mudahan bermanfaat Ada kurang lebihnya mohon maaf Jazakumullah khairan khasiran Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!